Beredar dokumen yang diduga bocor dari komputer milik kepala Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar. Kabar itu diklaim Israel dan dokumen tersebut digunakan oleh media Jewish Chronicle dan Bild sebagai bahan berita. Menurut media tersebut dokumen itu berisi rencana menyelundupkan Sandera dari Mesir ke Gaza lewat terowongan di bawah koridor Philadelphia. Setelah itu Sandera akan dikirim ke Iran. Muncul juga klaim bahwa Yahya Sinwar adalah otak dibalik rencana itu yang kemudian punya rencana untuk kabur. Namun ternyata dilansir Al-Mayadan media terkenal Israel bernama Yediot Ahronoth melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa dokumen itu palsu. Dokumen itu maupun narasi yang dikaitkan oleh Sinwar yang memutuskan untuk kabur tidak diketahui oleh siapapun di Israel, lapor Yediot Ahronoth. Intinya dokumen itu digunakan Israel sebagai kampanye untuk memanipulasi opini publik memunculkan dugaan bahwa Hamas dan Sinwar tidak tertarik dengan gencatan senjata. Terima kasih telah menonton!